Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa syukurillah Wa la hawla wa la quatilla billahi al-alim Wa la wa wa quatilla billahi wa salli wa salli wa yusirli amri wa ahlulang kudadan lillisani ya pohokoli Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Selamat bertemu kembali dengan channel yang kecil ini Kang Nur G.S. Cirebon Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah pada saat ini Masya Allah ini menurut saya itu musibah musibah yang sengaja atau tanpa disadari yaitu oleh para elit politik atau tokoh-tokoh yang dimana mereka-mereka itu jauh sekali sikapnya itu dari norma-norma yang kita anut baik itu norma agama maupun norma sosial akhlak-akhlak yang mereka tampakkan sangat jauh daripada jalan Islam meskipun mereka-mereka itu dengan lantang teriak membela Islam sangat jauh mereka itu dari juga norma mu'amalah atau norma sosial meskipun mereka-mereka itu dengan lantang membela atas nama rakyat tetapi dengan cara-cara yang sangat tidak baik ya dalam segi sosial mu'amalah itu dengan cara menghina dengan cara memfitnah dengan cara merendahkan dengan cara mencari-cari kesalahan bahkan melempar fitnah cacimati semuanya itu tidak mencirikan sebagai seorang muslim yang baik semua itu tidak mencirikan sebagai orang yang bermu'amalah mu'asyarah yang bagus semua itu tidak mencerminkan sebagai ahlak yang mengadopsi atau mengatut dalam Nabi Sallallahu Alhamdulillah jadi jauh sekali meskipun mereka mengatasnamakan iya atas dasar bela Islam lah bela umat lah tapi mereka-mereka itu justru mereka cermin yang tidak bagus pada umat tidak memberikan tanda-tanda ya bagus pada aturan Islam bahkan menentangnya apakah Rasulullah itu mengajarkan adanya cacimati menghina merendahkan mencari-cari kesalahan bahkan membuat isu-isu yang hoak itu yang sampai sekarang tidak bisa dibuktikan contohnya itu di sub-BKI terus dengan mudahnya mengkapir-kapirkan orang yang tidak sepaham bahkan menuduh komunis BKI kepada yang tidak sepaham ini semua itu ngaco meskipun dia bergelar profesor dokter pengamat ya akademisi praktisi atau habib ulama kalau dalam perilakunya itu menyimpang ya dari aturan Rasulullah bahkan jauh ya suka cacimati menghina merendahkan seraya menyombongkan diri mempikna dan juga membuat isu-isu yang sehingga membuat kekacuan-kekacuan bibit-bibit kegaduhan di negeri ini saya kira itu bukan aturan Islam yang baik bukan aturan muamalah yang bagus nah ini yang saya kira saya katakan sebagai musibah negara ini adalah itu munculnya golongan-golongan yang berbalut agama tetapi langsung atau tidak langsung perilakunya itu menyimpang dari agama terutama pada ahlak yang diajarkan oleh agama ini jauh begitu juga mereka-mereka yang mata semakan rakyat seolah-olah seorang nasionalis membela negara membela rakyat tetapi apa nyatanya mereka-mereka seolah-olah bukan membela rakyat tapi memprovokasi membuat preming-preming dan isu-isu mengiring dan memodul mereka mengatakan sangat pahit sangat buruk ini terhadap pemerintahan ya dengan persangkaan mereka dengan peristi mereka sementara saya katakan bahwa masya Allah pemerintahan sekarang itu sudah berupaya keras dan kita juga melihat bagaimana presiden kita itu bekerja keras bekerja keras untuk memenuhi semua apa yang diinginkan masyarakatnya ya dimana-mana disambut itu dekat dengan kita bukan disambutkan akan bersama Pak Jokowi saja tetapi juga karena hajatnya terpenuhi selalu nyambung apa yang diinginkan Pak Jokowi itu ya tetapi oleh kalangan oposisi ini semuanya itu tidak ada guna tidak ada manfaatnya semuanya buruk semuanya rugi semuanya hamur semuanya ancur dan sebagainya lah ini yang saya katakan ini juga bentuk daripada musibah bangsa kita itu munculnya orang-orang yang hanya suka menyinyir suka membuli suka mempikna suka menyebarkan huwak suka menyebarkan isu sehingga dengan begitu ya sepantas dan sepatutnya lah Allah juga murka terhadap adanya kelompok-kelompok yang seperti itu apalagi sampai mengatasnamakan demi agama dan demi umat tetapi pada kenyataannya jauh daripada apa yang disampaikan apa yang dinarasikan apa yang premingkan kepada umat yaitu kalau cara itu untuk umat mengapa dengan cara-cara seperti itu tidakkah ada cara-cara yang lebih mulih ya kan ada nah begitu saja semoga-moga Allah menurunkan hidayah inaya kepada kita semua termasuk para oposisi sehingga dalam dia mengkritik ya memberikan masukan dan argumen itu dengan akal sehatnya dengan hati bersihnya dengan tujuan-tujuan bagusnya sehingga ada kerjasama yang sederisi dan Allah meridui dan mengampulkan rakyat ini semakin sejahtera dan sukur makmur dan terbunuhi apa yang menjadi keinginan dan kemauan rakyatnya ada pun masalah janji ada yang tidak terpenuhi itu hal yang logis ya tetap yang paling penting setidaknya kita melihat bahwa pemimpin kita persen kita kerja dan kerja kerja mudah-mudahan saja nanti apabila dia itu sudah selesainya masa tugas setidaknya itu sekian persennya atau bahkan syukur-syukur persennya apa yang pernah dijanjikan terpenuhi ya demikian apa yang saya sampaikan barangkali ada kekhilapan atau sesuatu yang berkenan bila itu topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih